Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Ada saudara saya Menyimpan uang pembelian Sudah hampir satu tahun Menyimpan uang pembelian Pembelian? Jadi belum ada kembaliannya Jadi sudah menyimpan hampir satu tahun Orangnya gak ada Nah gak tau, yang belinya juga gak kenal namanya orang beli ya Pak Terus yang keduanya Ada pedagang menitipkan dagangannya Jadi dagangannya sudah berbulan-bulan Gak kembali lagi Uang menyimpan lagi Jadi menyimpan uang dagangan orang lain Sama menyimpan uang pembelian Bagaimana Buya supaya kami Terindah dari Kewajiban utang Akara kan itu utang Yang perlu ditumbuh Jawabannya adalah Yang perlu ditumbuh Suburkan di di hati Yang perlu ditumbuh Suburkan di hati Seorang hamba adalah Itu tadi Rasa takut Membawa hartanya orang Itu istimewa Sehingga sampai perlu bertanya Gimana ini? Barang dagangan Atau ada orang Kembaliannya saya simpan Kan takut bawa hartanya orang Itu iman Ada orang Ini urusan kembalian saja dipikirin Itu iman Ini bukan harta saya Kembalian 25 ribu 5 ribu kan milik saya Kalau saya mati Jangan-jangan diwaris oleh anak saya Saya takut Dagangan Titip apa Baju atau titip apa Tidak taunya apa Sudah kejual Duitnya ada Orangnya lupa Ini Bagaimana ini? Iman Harus selalu hadir Bahasanya Selagi bukan duitku Tidak boleh aku Nek mati Itu dulu Kemudian solusinya Bagaimana dengan harta ini? Anda cari Tidak ada Tidak ketemu orangnya Tidak ingat Baik Harta ini bukan milikmu Selagi ini bukan milikmu Kalau tetap ditumpuk disitu Kalau anda mati Siapa yang mewarisi? Anak Berarti anda telah memasukkan Barang haram ke mulut Anak-anak Anda dosa Maka pinggirkan Selagi itu bukan duitmu Termasuk yang ngurus pondok Hati-hati Nanti duit pondok disimpen dulu Dipikir istrinya Waktu meninggal Dipikir duitnya Kan bahaya Diwaris jadinya Hati-hati Makanya Ngurus pondok harus waspada ini Yang ngurusi yayasan Ngurusi masjid Duit masjid dititipin Taruh disaku Pulang ke rumah mati Istrinya seneng Wah Dapat rezeki Padahal duit Masjid Hati-hati Nah Gimana agar saya terbebas dari dosa Yang jelas Tujuannya adalah Agar itu Tidak masuk ke mulut anakmu Kalau engkau mati Sewaktu-waktu Dan juga Agar tidak masuk ke mulutmu sendiri Barangkali kamu butuh Sewaktu-waktu Ini dipinggirkan Disisihkan Ini 100 ribu Sama 200 ribu 100 ribu adalah Kembalian 200 ribu adalah Hasil jualan Dagangan seseorang 300 ribu berarti Anda cari orangnya Tidak ada ketemu orangnya Maka Dua pilihan Satu Anda titipkan Kepada orang Terpercaya Hakim Khalifah Misalnya disitu ada Umar bin Abdul Aziz Anda percaya Anda percaya kan Kalau Umar bin Abdul Aziz Yang lain Bingung mungkin Mungkin ini ada Umar bin Abdul Aziz Misalnya Khalifah Ini ada uang kembalian Milik saya Di tempat saya Ini Tadi saya tidak tahu Orangnya Pokoknya saya tidak mau Lepas Tapi tidak ada Khalifah Umar bin Abdul Aziz Bingung nyarinya RT kita insya Allah bisa dipercaya RW percaya Presiden kita insya Allah bisa dipercaya Insya Allah Semuanya Kita doa semoga bisa dipercaya Baik Ah ribet Gimana nyerahkan duit 300 buku presiden Atau Pak Bupati repot banget Gimana caranya Sudahlah Sekarang begini saja Anda infakkan Anda sedekahkan ke masjid Pondok Anda niatkan untuk orang tersebut Selesai Yang penting Terlepas dari tangan Anda Tapi ingat Di saat Anda memberikan uang tersebut Ketempat infak Anda dapat pahala Dia dapat pahala Kalau seandainya sampai Anda mati Kok orangnya tidak ketemu Anda tidak dosa Karena duit sudah tidak di tangan Anda Dan tidak diwarisi oleh anak Anda Anda dapat pahala Tapi ingat Di saat Anda masih hidup Tak tahunya Kok yang punya datang Anda wajib ganti Ganti Tapi tetap dapat pahala Lumayan Saya sudah sedekah 300 ribu Tinggal saya ganti Atau minta maaf Intinya adalah Jauhkan harta itu dari tanganmu Takut Anda makan Dan takut dimakan Anak-anak Anda Selesai Wallahuaklam bisawab Terima kasih telah menonton